Intro Setelah 8 tahun menjabat rektor Untirta, Profesor Soleh Hidayat mengakhiri jabatan yang tersebut per 29 Agustus 2019. Tongkat kepemimpinan perguruan tinggi di Banten itu diserahkan kepada Fata Suleman sebagai rektor yang baru. Selama kepemimpinan Profesor Soleh Hidayat, banyak capaian-capaian yang telah diraih, baik dalam peningkatan di bidang akademik hingga agreditasi institut perguruan tinggi A serta berdirinya fakult kelas kedokteran. Meski tidak lagi menjabat rektor, namun Profesor Soleh Hidayat akan tetap bertahan di dunia kampus dengan kembali mengajar sebagai dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa kabar Banten TV, bertemu lagi dengan saya Yadijaya Santika dalam jejak tokoh. Hari ini saya sedang bersama tokoh yang dikenal sebagai rektor Untirta yang mulai per 29 Agustus, paripurna begitu. Beliau tokoh yang luar biasa dan saya berkesempatan untuk bewancarinya hari ini. Di sebelah saya sudah hadir Profesor Soleh Hidayat. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat Prof? Alhamdulillah, bagaimana sebaliknya sehat juga? Alhamdulillah, Prof tadi saya sampaikan pers 29 Agustus ya, Prof sudah selesai menjalankan tugas yang sudah berapa tahun itu? 8 tahun, 2 periode. 2 periode luar biasa. Nah, sekarang bagaimana perasaan dan setelah selesai tugasnya? Ya, terima kasih dari kabar Bantan TV ya, Pak Yadi. Perjalanan 8 tahun memang sepertinya baru kemarin, tapi betapa kepadatan kegiatan 8 tahun itulah yang membuat dari secara secara cepat. Artinya, sewaktu menjabat itu tentu hari-hari kita penuh dengan jarum kegiatan, di luar tugas pokok mengajar. Itu namanya tugas tambahan rektori, tapi ternyata juga menyita waktu dan pikiran. Karena dalam aspek manajerial harus kita lakukan. Maka setelah saya tidak jarum kegiatan itu, hanya bagaimana saya mempersiapkan besok mengajar. Jadi tidak lagi harus memberikan apa yang harus saya lakukan, masuk kantor, selain mendisposisi surat, melakukan apa gitu dalam rangka melaksanakan program-program yang sudah disampilkan. Sekarang sudah terbebaskan itu, maka ketika saya bangun subuh, pagi itu langsung buka buku, buka laptop, membaca dan menyiapkan saya besok. Termasuk nanti aktivitas yang sudah keluar, selain kegiatan internal, kan juga kita melakukan eksternal. Kemarin juga saya hadir di provinsi itu, karena sebagai tokoh masyarakat, dan kebetulan di antara anggota yang dilantik juga banyak korea saya. Jadi saya wajib memulai undangan Ketua DPRD. Hari ini, itu lepas sambut, sebagai tradisi lah di perguruan tinggi kita, supaya kita mengundang, kita bertemu dengan para mitra. Nah, Alhamdulillah cukup banyak, penuh di auditorium itu, saya merasa bangga, berarti ada sebuah pengakuan lah. Dan saya juga memang selalu berusaha hadir, kalau ada lepas sambut dan pejabat-pejabat yang berganti itu. Nah, Prof, tadi Prof sampaikan bahwa setelah tidak ada direktur, akan konsentrasi mengajar. Tentu, kemarin tidak hanya sebagai orang kampus yang berjabatan rektor, tapi sekarang hanya dosen. Nah, apa yang masih menyakuti pikiran untuk adaptasi nantinya? Oke, baik, baik, baik. Nah, sewaktu saya menjadi rektor itu memang dikurangi jam mengajar. Dan mengajar saya itu tidak di S1, tapi di S2 yang itu hari libur, libur kerja di Sabtu. Nah, sekarang karena sudah lepas tugas tambahan spektro itu, maka saya kembali sebagai dosen, saya bukan berpisah, tapi kembali ke habitat lama, ke rumah lama di FKIP. Oke, saya sudah ada ruangan yang disiapkan, terus guru besar di situ, untuk saya beraktifitas, mengajar, kemudian membimbing para mahasiswa, baik S1, menulis 2, kemudian menyiapkan tugas-tugas lain, kan kita juga harus melakukan penelitian, maka berarti menyiapkan proposal penelitian, juga menyiapkan tulisan-tulisan untuk dipublikasi, ya. Termasuk menyiapkan buku sebagai kewajiban seorang profesor, tiga, dalam tiga tahun itu ada buku, ada artikel, gitu ya, ada juga kehidupan masyarakat. Itulah yang fokus saya kerjakan sekarang, ya. Tidak ada tugas lain, dan sepertinya ada ayah yang memberi tawaran kepada saya untuk tugas tertentu, ya. Dan saya selama ini, terima kasih, biarlah saya fokus dulu ke kampus, ke rumah lama, yang sudah lama saya tinggalkan 8 tahun, untuk tadi, menaksanakan tugas pokok dosen, yaitu tidak maupun tinggi, gitu, saya kira. Nah, Prof, kita tahu bahwa pengganti Prof. Soleh adalah Pak Patah Suleman, ya. Iya, betul. Dulu di bawah Prof, ya, sebetulnya, menurut Prof, seperti apa sih Pak Patah? Dan terpikirkan, ya, sebelumnya, bahwa beliau pengganti Anda. Iya. Jadi, ya, tentu saya sebagai pemimpin itu dibatasi oleh waktu, maka kita juga harus menyiapkan regenerasi. Nah, di antara yang sudah lama bersama-sama dengan saya, dari empat wakil rektori itu kan yang 22 wakil rektori itu Pak Patah. Yang pertama, dicoba dikerjasama, kemudian diadikan ke akademik, karena itu core bisnisnya kan di situ di akademik, dan sudah teruji, gitu ya, yang dibuktikan dengan kita meraih akreditasi A untuk akreditasi institusi itu, atau akreditasi perubahan tinggi, APT, itu kan di bawah koordinasi wakil rektor satu dengan lembaga-lembaga yang terkait. Nah, saya anggap itu sebuah prestasi, supaya yang kalau pada suatu hari diberikan amanah, maka tidak harus lagi banyak adaptasi untuk tugas-tugas baru. Jadi, Profesor mengakibu bahwa salah satu yang pembimbing Pak Patah, gitu ya, salah satu kan, gitu. Nah, kalau bicara tentang tantangan universitas sendiri, kan tentu 8 tahun bukan yang singkat menurut saya, Pak tahu semuanya mungkin soal universitas, karena bagaimana kemudian Anda, walaupun di dosen tentu punya tanggung jawab moral ya untuk pemajukan, seperti apa nanti Anda untuk memberikan masukan, atau apalah kepada Pak Profesor, apa ke rektor yang baru? Ya, baik. Kita selama 8 itu memang, menurut pandangan kawan-kawan sendiri dan orang lain, ada sebuah progres yang cukup signifikan. Apakah itu peningkatan akreditasi yang tadi-nya belum ada A, sekarang ada A7 program studi, akreditasi institusi yang tadi-nya B, sekarang A, ya, di samping ada gedung yang baru dari dana IDB, itu kan sebuah tantangan juga. Kenapa? Selesai mengundang gedung, kan bagaimana mengisinya? Jangan gedung yang mewah, tapi isinya tidak ada A, itu tidak ada apa-apa. Karena itu, tantangan ke depan, Pak Patah Suleman, seberapa baru itu sudah menyiapkan. Bagaimana yang gedung ke depan selesai? Supaya aktivitas akademik dan akademik ini jauh lumayan meningkat ke depan. Maka kita punya filosofi di sini. Bagaimana kebersamaan kita bangun, supaya saling memberi, saling mengisi, bukan saling menyalahkan, tapi jika ini berat, kita hadapi bersama akan menjadi ringan. Nah, inilah yang saya merasakan, betapapun tantangan itu berat, ini masih akan datang, tapi kalau bangunan kebersamaan yang sudah kita letakkan, ya, sehidupan tahun, itu terasa hasilnya. Maka ke depan pun, kalau itu terjaga, insya Allah akan, tidak akan mengalami kesulitan dari cita-cita yang lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi ke depan. Bagaimana untirta, Pak Rektor sekarang ingin membawa kepada sebuah bulan tinggi yang unggul di kawasan ASEAN? Nah, itu sudah sesuatu yang belajar, karena kita sudah mencapai A. Maka nanti diindikasikan dengan adanya program sendiri yang teragresi ASEAN, AUNQ namanya. Nah, itu salah satu istriah yang memang sudah disanangkan dalam ukuran waktu 4 tahun ke depan. Dan kemudian lagi, maka apa yang sudah kita sekarang terwujud, soliditas, soliditas, ini harus kita pertahankan dengan sebaik-baik. Ya, saya pun tentu sebagai orang yang baratnya masih di kampus utara ini, ada tahun yang menjawab moral dong. Agar apa yang sudah sampai, harus kita tingkatkan bersama. Sudah meletakkan fondasi. Ya, fondasi, tapak-tapak kemajuan sudah kita letakkan. Nah, maka saya pun ada tahun yang menjawab moral kan. Jangan mundur, kita harus maju, harus berbaik. Nah, saya berpendapat, sebagai pendapat para ahli, seorang pemimpin yang berhasil itu, yang bisa melahirkan pemimpin baru yang lebih baik. Saya tentu tidak diam kan. Diminta atau dia diminta, karena Pak Rektor sekarang mengafsai sebagai orang tua, maka memintakan pandangan, nasihat, nasukan yang berhasil. Dan saya tentu melakukan itu. Supaya maju kita bersama, dan ini adalah hasil kita bersama. Oke, Prof. Ini pertanyaan terakhir. Ya, baik. Biasanya, kalau orang yang sudah tinggi begitu, jabatan paling tinggi, lalu kemudian persiun, begitu, banyak godaan, termasuk tawaran. entah di luar bidang yang promitin, yang sering menjadi pedomena adalah, bisa jadi politik. Profesor, salah satu orang yang bermimatkah? Baik. Nah, ini memang pertanyaan yang seperti ini, banyak yang saya kasih. Saya menyampaikan, saya insya Allah berkomitmen untuk istiqomah menjalani sebagai guru. karena masa tugas saya masih 8 tahun, 8 bulan, 7 hari. Tahun 2008, 9 Mei baru saya pensiun, di usia 70 tahun. Maka, saya ingin paripurna tadi. Sebagai dosen, yang sudah mempunyai puncak jabatan tertinggi, profesor itu, selain rektor itu, jabatan tertinggi, tapi jabatan yang tertinggi adalah profesor. maka saya ingin menyempurnakan itu sampai dengan diusia 70 tahun. Maka, mimpi saya, saya belum menjadi politisi sekarang. Karena saya sudah punya pengalaman dulu. Ya, tahun 92, 97, 99, saya anggota DPR di Paniklan. Sudahlah itu selesai. Oh, ya, 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 Cukup bagi saya sekarang, ingin Husnul Khotimah mengakhiri pengabdian saya kepada bangsa dan negara, sebagai abdi negara, sebagai PNS, yaitu dengan menguntaskan sebagai dosen dengan tugas utama tidak memperlukan tinggi. Membeli kuliah, melakukan pendidikan kepada mahasiswa, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, insya Allah, saya akan isi koma di bidang pendidikan, tidak ingin tergoda apakah jabatan politis mengatakan BPR, apakah menjadi calon kepala daerah, sama sekali saya tidak. mimpi saja belum untuk itu. Saya minta doanya supaya saya bisa menjalani menyempurnakan tugas sebagai dosen yang sudah menjadi grup besar dengan kesempatan cukup tahun ini. Saya mengabdi, saya bisa diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, tidak pikun, begitu, karena apa, tentu mahasiswa, tentu mahasiswa mendampakkan hadirnya profesor-profesor di kelas itu. Inilah yang ingin saya memberikan harapan kepada mahasiswa, agar saya bisa berinteraksi, menyapa mahasiswa-mahasiswa yang mudah-mudah sebagai pemimpin, calon pemimpin sedepan itu bertemu dengan profesor di kelas. Ini yang saya mimpi dan lindukan. Insya Allah, saya ujurkan. Prof, terima kasih banyak nih, banyak yang saya dapetkan dari acara ini. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Baik. Bisa kalor TV, demikian wawancara khusus kita dalam jenjak tokoh dengan Prof. Salih Dayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.